Pemirsa, last talk kali ini kita akan membahas bagaimana melindungi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di marketplace. Saat ini pemerintah tengah merumuskan aturan perdagangan produk impor di e-commerce. Pemerintah melalui Menteri Kooperasi UKM sedang melakukan pembatasan produk luar negeri di marketplace sebagai langkah agar UMKM, UMKM lokal maksud kami bisa bersaing secara nasional dan global. Seperti apa penerapannya? Sudah terhubung melalui telekonferensi bersama kami, staf khusus Menteri Kooperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, Bimalaga, dan juga ada Mas Vicky Satari, staf khusus Menteri Kooperasi UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Mas. Selamat siang, terima kasih atas kebersamaan ini. Saya mau ke Mas Vicky dulu, Mas Vicky, ini sudah ditegaskan tadi oleh Pak Teten ya, akan ada pembatasan untuk penjualan mungkin, bisa dikatakan seperti itu, produk luar negeri di e-commerce dengan harapan bisa memberikan peluang lebih terhadap produk dalam negeri khususnya UMKM. Batasannya ini akan seperti apa nantinya? Apakah memang secara ekstrim atau seperti apa nanti penerapannya? Mas Vicky bisa lebih jabarkan lagi. Baik, terima kasih Mas Vickyal. Jadi, seperti yang disampaikan Pak Menteri Teten, bahwa kepentingan ataupun tupoksi dari Kementerian Kooperasi dan UKM adalah memastikan, mengafirmasi, memproteksi kepentingan dari para pelaku usaha mikro kecil menengah. Untuk terkait dengan kebijakan, peraturan, ini tentunya harus dikoordinasikan kepada Kementerian Lembaga terkait. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan, juga terkait dengan digital ini, ada Kementerian Kominfo, ini sudah dilakukan rapat koordinasi, rapat koordinasi yang cukup intens antara Kementerian Kooperasi UKM, Kominfo, dan juga Kemendag. Ada tiga poin mungkin yang bisa saya sampaikan. Pertama adalah perlunya peninjauan kembali terkait dengan PP80 2019, terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik atau PFSE, dan juga Peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 ini sedang dikaji oleh tim dari Kementerian Perdagangan. Tentunya revisi ini mengejas atau mengadopsi perkembangan terkini lah, terkait dengan teknologi, perkembangan dari pasar itu sendiri. Yang kedua juga kami mendorong untuk adanya regulasi khusus terkait platform yang melakukan perdagangan modal bisnis hybrid. Jadi ada perpaduan online reseller, dia juga punya brand, punya produk, dan juga sebagai online marketplace. Ini perlu kita pastikan, kita rapihkan kurang lebih, sehingga fair trade ini bisa terjadi. Yang terakhir adalah perlu adanya regulasi tunggal terkait dengan pengawasan yang intensif. Nah, ini kan sudah ada, regulasi pengawasannya juga penting, yang intensif, sehingga peredaran barang yang masuk ke dalam negeri, terutama pada saat pintu masuk ke pabianannya, post entry-nya ini juga kita sedang dorong terkait dengan regulasi tersebut. Nah, yang diharapkan tentunya tadi fair trade, yang tetap diprioritaskan, Pak Presiden selalu menyampaikan infrastruktur digital yang sudah dibangun tidak murah oleh biaya rakyat, dalam hal ini oleh pemerintah. Ini harus dioptimalkan, dimaksimalkan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan dari para pelaku usaha dari UMKM Indonesia. Itu mungkin. Oke, Mas Fiki, saya mau ke Mas Bima. Sudah dijabarkan tadi, kita sebelumnya juga sudah dengar pernyataan dari Pak Menteri, Mas Fiki juga tadi sudah menjabarkan dari idea sendiri bagaimana tanggapannya terkait dengan adanya kebijakan ini. Ya, tentunya karena kita dari Asosiasi Komers Indonesia dan member-member kita, semuanya alhamdulillah sudah berbadan hukum karena sekitar verifikasi, kalau jika ingin menjadi anggota idea, tentunya karena mereka berbadan hukum di Indonesia, kita harus turut dan tunduk kepada peraturan pemerintah dalam hal ini. Tadi sudah dijabarkan, Mas Fiki, kita sudah mempunyai payung PP80 tahun 2019 dan turunannya Permendah 50 tahun 2020. Jika memang itu yang mau direvisi, kita tentunya sebagai Asosiasi bersiap memberikan masukan sehingga nantinya aturan tersebut bisa segera diimplementasikan dan ada dari segi pengawasannya. Kita selama ini juga dari Asosiasi selalu bermitra dengan pemerintah dalam mengedukasikan aturan apapun yang kaitannya dengan e-commerce, Mas. Oke, untuk ini sendiri bagaimana? Untuk pelatuk UMKM-nya sendiri, mereka apakah sudah siap untuk beradaptasi dengan kemampuannya khusus ya untuk beradaptasi dengan dunia digital ini? Seperti apa persiapan-persiapan yang harus dilakukan? Mungkin ke Mas Fiki dulu. Baik, jadi isu digitalisasi UMKM itu ada tiga poin kurang lebih, yang utama. Yang pertama adalah literasi digital. Jadi tentunya behavior, karakteristik dari bisnis online berbeda dengan offline. Ini ya kita ingin dorong terus dari lagi-lagi lintas kementerian lembaga dari Kominfo, dari Kemenbikbu, terkait dengan literasi digital para pelaku UMKM. Kemahaman, pengetahuan, komprehensif. Yang kedua adalah dari sisi kualitas produk. Tentunya juga harus dihiapkan. Yang ketiga adalah dari sisi kapasitasnya. Nah, selain betulnya proteksi tadi ya, itu adalah tugas pemerintah. Nah, dari ketiga ini kita juga dorong bagaimana ada leveling, bagaimana UMKM ini masuk onboarding ke platform digital. Yang dimasuk leveling itu adalah sesuai dengan kapasitasnya. Karena enggak setiap UMKM begitu siap masuk digital ini langsung ke misalnya e-commerce nasional misalnya, e-commerce besar. Karena nanti balik lagi dari data yang kami dapatkan, 75% kendala UMKM masuk ke e-commerce nasional khususnya adalah kesiapan UMKM tadi seperti yang Mas Cikal sampaikan. Nah, sehingga kita tuh udah coba runut ya secara generalnya adalah start mulai dari aktifasi media sosial. Digunakan untuk berbicara. Karena kan sudah mulai banyak ya di platform-platform media sosial. Kemudian menggunakan alat bantu lagi semacam katalog, e-katalog, elektronik katalog dengan check-outnya tapi melalui media sosial juga. Ini sebagai lebih channelingnya. Nah, kemudian beranjak ketika kualitasnya sudah lebih oke, kapasitasnya lebih mumpuni, masuk ke e-commerce daerah dulu. Atau kalau enggak kalau yang dari skala region, mungkin dari produk yang homogen. Jadi ada e-commerce terkait dengan produk kriya saja misalnya kan gitu. Ada produk terkait dengan produk fashion saja gitu ya. Atau yang sangat-sangat spesifik gitu. Nah, baru setelah itu bisa masuk ke e-commerce nasional atau bahkan global sebagai kapal induk gitu ya. Ini berproses nih, Mas. Oke, oke, oke. Dari Mas Fiki tadi ada tahapan-tahapan yang memang penyesuaiannya ini harus pelan-pelan juga. Tidak bisa dikagetin gitu ya. Kalau dari Mas Bima bagaimana? Ini kan yang berkecipung langsung melihat apa yang harus dipersiapkan agar nanti mengantisipasi mungkin hal-hal yang bisa menjadi hambatan begitu bagi para pelaku UMKM ini. Ya, saya menambahkan dari Kang Fiki ya. Saya manggilnya Kang Fiki itu sudah bagus. Enggak, enggak. Tapi memang kalau dari kita, dari player itu melihatnya setelah onboarding, jadi kita ada tiga tahapan kalau yang sudah masuk ke marketplace ya. Tadi kan persiapan yang belum masuk. Jadi kalau sudah masuk, yang pertama tahapannya adalah onboarding. Setelah onboarding, bagaimana sebenarnya mereka itu sudah dibekali tuh kayak packaging, kayak mereka membalas pesan gitu ya. Terkadang UKM kita tuh setelah onboarding, udah tuh ditinggalin aja gitu. Jadinya enggak di-maintain, terus ada yang chat tanya produk, enggak dibalas ya. Ini semua memang harus ada persiapan yang matang. Setelah onboarding apa scale up bisnisnya? Mungkin kalau istilah saya tuh di marketplace pecah telur, jadinya enggak hanya reta lasonya, tapi sudah mulai ada trafficnya. Bagaimana dia meningkatkan, memanfaatkan fitur-fitur yang ada di e-commerce, fitur postnotif, fitur point, dan segala macam gitu ya. Nah, tahap selanjutnya dan tahap yang paling final adalah yang kita bisa bantu dari e-commerce adalah go international atau go export. Karena sebenarnya internet itu kan borderless, bagaimana mereka dengan sudah join e-commerce bisa memanfaatkan tidak hanya market di Indonesia, tetapi juga market luar. Itu mungkin yang menjadi iliterasi digital kita bersama-sama, Mas. Oke, yang tak kalah penting adalah pengawasan mengenai harga juga. Karena kalau kita kemarin mengingat ada misalnya pergatung pricing, misalnya. Ini bagaimana pengawasan terperincinya? Saya ikutan juga deh, Kang Fikih. Ya, Kang Fikih. Jadi, kebetulan saya dari Bandung jadi dipanggilnya memang kak. Kaitannya dengan tadi adalah harga ya, positiveness gitu. Jadi, memang isu terbesar buat UMKM adalah logistik, salah satunya ya. Ketika bicara skala ekonomi, mereka kapasitasnya masih sedikit, dibandingkan dengan misalkan barang impor. Isunya kan begitu, mereka kan masif, containeran. Pasti harga satuannya juga akan lebih murah. Karena reduce dari sisi skala ekonomi, biaya-biaya lainnya, termasuk produksinya juga. Nah, sehingga yang pertama dari sisi infrastruktur, kita perlu menghadirkan fulfillment center. Ini juga saya rasa teman-teman e-commerce sudah mulai. Beberapa inisiatif fulfillment center khusus UMKM nih, yang memang fulfillment center ini bukan hanya sekedar gudang, tapi juga di situ ada manajemen inventarisasi, artinya tutorial manajemen yang baik ya, dari sisi proses pengambilan, pengemasan, hingga pengiriman dalam satu tempat. Nah, ini lagi diinisiasi di Kemenkop UKM juga, dengan mengoptimalkan fungsi SMESCO Indonesia, badan bayang umum di Kemenkop UKM. Nah, sebetulnya, tentunya dari sisi pembiayaan juga, kita juga sedang menyiapkan nih, masikal ya, bahwa nanti akan ada, kita siapkan satu kebijakan supply chain financing. Salah satunya adalah logistik financing, di mana kita bisa memberikan subsidi. Kan kalau misalnya e-commerce kan terlihatannya free ongkir, atau discount, segala macam. Itu kan menstimulus daya beli, sebetulnya. Juga sebenarnya meringankan beban dari brand-nya sendiri ya, pelaku UKM-nya. Nah, ini juga kita lagi menyiapkan bagaimana ada insentif untuk produk khusus, ya tentunya dengan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan, itu untuk bisa dibantu dari sisi pembiayaan. Kan hari ini sudah banyak inovasi ya, dari kredit usaha rakyat, kemarin Pak Presiden mengarahkan bahwa akan ditingkatkan, dari yang awalnya hanya 500 juta maksimum, itu sampai 20 miliar. Nah, tapi ini juga dari 220 triliun kur, dana kur ya, untuk UMKM di tahun ini, ini bisa kita buat scheme yang memang spesifik dibutuhkan dari para pelaku, termasuk isu logistik untuk bisa menekan atau membangun competitiveness dari sisi harga. Ya, oke, oke. Oke, Kang Vicky dan juga Mas Bima, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Ustaz Jeda dan Pak Mirsa, tetaplah bersama kami di Last Talk. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.